Halo, kembali lagi bersama saya Ruben, surveyor dari Divisi Projek PT RSP. Pada video kali ini, kita akan mengulas pisafat yang terkandung dalam kejadian Kuda Trojan. Pisafat Kuda Trojan merupakan salah satu konsep yang cukup menarik dalam sejarah mitologi Yunani puno. Menurut cerita, Kuda Trojan adalah sebuah rencana licik yang dilakukan oleh Pasta Yunani dalam Perang Troya. Kuda ini diisi dengan Pasta Yunani yang kemudian berhasil membuka gerbang kota dan memenangkan perang. Namun, dibalik cerita tersebut terdapat pesan-pesan filosofis yang dapat diambil. Pertama-tama, konsep Kuda Trojan mengajarkan tentang kebijaksanaan dalam memilih sahabat. Dalam cerita tersebut, Troya memilih untuk mempercayai Yunani dan membawa Kuda Trojan ke dalam kota tanpa curiga. Namun, tanpa disadari, dalam kuda tersebut terdapat musuh yang sangat berbahaya. Hal ini menunjukkan bahwa terkadang, orang-orang yang tampak baik dan ramah di luar bisa saja memiliki niat jahat di dalam hati mereka. Oleh karena itu, sangat penting untuk memilih sahabat yang benar-benar dapat dipercaya dan tidak hanya mengandalkan penampilan luar saja. Selain itu, konsep Kuda Trojan juga mengajarkan tentang pentingnya berpikir kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh propaganda. Dalam cerita tersebut, Yunani menggunakan Kuda Trojan sebagai alat propaganda untuk memenangkan perang. Mereka berhasil melakukan Troya bahwa kuda tersebut merupakan hadiah damai. Dan berhasil memujuk mereka untuk membawa kuda tersebut ke dalam kota. Namun, jika Troya berpikir kritis dan mengevaluasi lebih lanjut, mereka mungkin dapat menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan situasi tersebut. Oleh karena itu, sebagai manusia yang cerdas, kita harus belajar untuk berpikir kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh propaganda atau hal-hal yang hanya terlihat di permukaan saja. Selain itu, konsep Kuda Trojan juga dapat diartikan sebagai simbol dari rahasia dan pengkhianatan. Dalam cerita tersebut, persukan Yunani berhasil menyusup ke dalam kota Troya dengan cara yang sangat licik dan mencurigakan. Hal ini menunjukkan bahwa rahasia dan pengkhianatan dapat sangat berbahaya dan dapat memicu bencana. Oleh karena itu, kita harus belajar untuk tidak menyimpan rahasia yang merugikan orang lain dan harus selalu jujur dalam setiap situasi. Terakhir, Kuda Trojan juga mengajarkan tentang pentingnya memiliki strategi yang cerdas dalam menghadapi masalah. Pasukan Yunani berhasil menang dalam Perang Troya karena mereka memiliki strategi yang cerdas dan berhasil menyusup ke dalam kota Troya melalui Kuda Trojan. Oleh karena itu, sebagai manusia, kita juga harus belajar untuk memiliki strategi yang cerdas dalam menghadapi masalah, sehingga dapat mengatasi masalah dengan efektif dan efisien. Secara keseluruhan, konsep Kuda Trojan dalam mitologi Yunani kuno mengandung banyak pesan-pesan filosofis yang dapat diambil. Konsep ini mengajarkan kita untuk memilih sahabat yang benar, benar-benar dapat dipercaya, berpikir kritis, dan tidak mudah terpengaruh. Konsep Kuda Trojan juga dalam filsafat dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah tadi memilih sahabat dengan bijak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus memilih teman atau sahabat yang baik dan dapat dipercaya. Tidak hanya berdasarkan penampilan luar atau pandangan awal saja, tetapi juga harus melihat karakter dan tindakan mereka secara menyeluruh. Kita harus waspada terhadap orang-orang yang memiliki niat buruk dan mungkin saja memanfaatkan kepercayaan kita untuk kepentingan mereka sendiri. Yang kemudian tadi adalah berpikir kritis. Dalam menghadapi berbagai informasi yang kita terima sehari-hari, kita harus belajar untuk berpikir kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh propaganda atau informasi yang belum terverifikasi. Kita harus mampu memilih informasi yang benar dan mengabaikan informasi yang salah atau menyesatkan. Kemudian adalah tidak menyimpan rahasia yang merudukan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus selalu berpegang pada prinsip kejujuran dan tidak menyimpan rahasia yang merudukan orang lain. Hal ini akan membantu membangun kepercayaan antara kita dan orang lain dan juga menghindari terjadinya konflik yang tidak perlu. Kemudian adalah mempersiapkan strategi yang cerdas dalam menghadapi masalah. Dalam menghadapi berbagai masalah atau tantangan dalam kehidupan, kita harus belajar untuk memiliki strategi yang cerdas dan efektif. Hal ini akan membantu kita mengatasi masalah dengan lebih efisien dan efektif. Serta menghindari kejadian kesalahan yang tidak perlu. Dalam kesimpulannya, konsep kodat rojan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk membantu kita membangun kepercayaan antara satu sama lain, berpikir kritis, jujur, dan mampu menghadapi masalah dengan strategi yang cerdas. Sekian video dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Salam Pejuang RSP.